Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Amuntai, Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Buya. Apakah boleh melakukan sholat sunnah kubliyah, tapi adhan besar masih belum dikumandangkan? Soalnya, saya sering duluan mengerjakannya di rumah, agar saya sempat ikut ke masjid berjamaah sholat fardu. Sholat sunnah kubliyah itu waktu masuknya adalah kalau waktu sholat itu sudah masuk. Jika waktu sholat sudah masuk, baik sudah ada adhan atau belum ada adhan. Mungkin ada takwim, ada penanggalan, di situ ada menit-menit yang sudah dijelaskan. Maka kita bisa mengikuti itu. Karena yang adhan pun juga mengikuti itu, sama. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, maka boleh melakukan sholat sunnah kubliyah. Biarpun belum ada adhan di masjid. Karena itu waktunya. Nah, kemudian ada nasihat juga, adhan di masjid yang diangkat di menara itu hendaknya di awal waktu. Karena itu ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanan masjid. Ada yang pengen segera bepergian, ada yang pengen segera istirahat, pengen-pengen-pengen. Makanya tukang adhan yang digaji itu, kalau adhannya tidak di awal waktu, gajinya jadi haram. Karena tugasnya tukang adhan itu yuraqibul wakad, memperhatikan waktu masuk untuk segera dikumandangkan adhan, diangkat di menara. Agar orang tahu di kiri kanannya. Bukan telat. Cuma kadang di sebaikan kampung memang seperti itu. Adhannya telat, lah maka anda boleh sholat sunnah sebelumnya, sebelum adhan dikumandangkan. Tapi di saat adhan sudah dikumandangkan, maka sunnahnya anda mendengar adhan. Baru setelah adhan, anda melakukan sholat sunnah qabliyah. Cuma di saat anda sholat sunnah qabliyah, belum ada adhan, boleh. Biarpun baru takbul. Allahu Akbar, ternyata setelah itu terdengar adhan, maka lanjutkan sholat sunnah qabliyah setelah. Assalamualaikum, baru nanti dijawab adhannya. Seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih.